Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal dari Channel keluarga salsa guys ya Oke untuk malam kali ini Kita akan praktek kembali Bagaimana cara membuat es dung-dung Es puter atau juga es krim ya Tapi disini kita tutorialkan Bagaimana es puter tapi Tanpa diputer Jadi irit biaya waktu garam es batu Jadi irit segalanya Lebih cepat, lebih simple Lebih lembut, lebih enak tentunya Tinggal praktek saja guys ya Oke langsung saja kita ke bahan-bahannya guys Oke disini ada bahannya ya Yang pertama disini Untuk kelapa kita akan Gunakan 4 butir kelapa guys Yang sudah dipadut seperti ini, lanjut dengan gula ya Untuk gula kita gunakan 2 kg ya Jadi disini kita akan buat Lebih banyak adonan Kemudian kita gunakan 2 kaleng susu Ada juga tepung tapioca Sebanyak 600 gram Kemudian ada Kita akan gunakan 2 rasa ya Kita akan membuat 2 rasa Yang pertama ada strawberry Dan ada pandan tentunya Oke tanpa muter-muter Ke kota Bandar Lampung Langsung saja kita Proses bahan-bahannya Oke guys langkah pertama Kita akan rebus terlebih dahulu Akhir sebanyak 6 liter ya Atau 4 gayung besar seperti ini Oke kita akan rebus Oke kita akan rebus terlebih dahulu guys ya Oke yang berikutnya kita akan memeras Santan kelapanya ya Jadi kita gunakan air sebanyak 3 liter atau 2 gayung Seperti ini Jadi kita gunakan 2 gayung Oke kita akan perus santannya terlebih dahulu guys Oke guys ini santan yang sudah selesai Kita perus ya Kita akan tambahkan garam guys Kita gunakan garam harus Kita tambahkan 2 sendok makan Ini muncung ya Agak tinggi dikit Oke 2 sendok makan garam halus Oke kita aduk-aduk ya Oke lanjut saja Kita akan gabungkan semua bahannya Yang pertama kita akan masukkan Tepung tapioca ya guys Oke kemudian gula ya Untuk gula 2 kilo kita akan masukkan 1 kilo Terlebih dahulu Oke kemudian adonan ini Akan kita larutkan dengan 2 gelas santan seperti ini ya Satu Dua guys Lanjut kita aduk-aduk hingga dia benar-benar larut Oke guys Jika sudah seperti ini Siap untuk disiram ya nanti ya Oke kita akan siram dengan air panasnya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Lanjut kita aduk-aduk guys Jika sudah kental Sudah matang seperti ini Lanjut kita akan tambahkan gula ya Oke untuk gula tidak kita masukkan semua ya Kita sisakan kurang lebih 200 gram Agar es keminya tidak terlalu manis ya Oke kita aduk-aduk ya Oke lanjut kita masukkan susu kental manisnya ya Kita masukkan 2 kaleng sekaligus guys Kita aduk lagi guys Yang berikutnya santan kelapanya ya Oke kita aduk juga Oke jika sudah seperti ini Adonan original Oke kita akan bagi menjadi 2 ya Oke selanjutnya kita akan pemberian rasa dan warna ya Yang sebelah sini kita akan beri warna merah guys Atau rasa stroberi Setelah sini kita akan rembeli Oke sebelah sini kita akan beri rasa pandan atau warna hijau ya Oke lanjut kita aduk-aduk ya Tinggal kita bungkus-bungkus ke dalam plastik Lanjut kita bekukan ke dalam freezer ya guys ya Oke guys ini dia hasilnya yang sudah kita bungkus Siap masuk ke dalam freezer ya Lumayan banyak hasilnya guys ya Oke guys ini dia hasil yang sudah bekus Siap untuk diparut guys ya Kita gabungkan ke dalam basketnya Oke guys ini hasil yang sudah selesai kita parut Kita akan aduk-aduk sebentar ya Agar teksturnya lebih lembut Lebih menyatu gitu guys Sudah nampak lembut seperti ini Kita akan masukkan ke dalam tong es krimnya guys Oke lanjut saja kita masukkan ya Oke sana untuk membantu pembekuan bagian dalam Kita akan masukkan os batu yang sudah dipecah ke dalam kantong plastik seperti ini Kemudian kita taburi garam ya Oke lanjut kita ikat Nah kita timpakan saja ke es krim bagian dalam Agar dia ikat beku ya Bagian atasnya Oke jika sudah seperti ini tinggal nunggu aja guys 20 menit siap jalan siap cari uang ya Oke guys kita periksa ya apakah sudah keras Oke mantap nampaknya sudah bisa kita Krok ya Oke bosku ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini Oke akhir kata ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih